Kalau mau jadi pebisnis, kalau misalnya sukses ada rewardnya, tapi kalau misalnya pas kita gagal, ya kita harus melakukan apa yang dibutuhkan supaya kita bisa sukses juga. Jadi hari ini guys kita akan ngobrol-ngobrol soal digital, jadi teman-teman suka biar belajar. Anyway, mungkin kalau teman-teman belajar di The Consulting, banyaknya teman-teman belajar soal sistemasi bisnis, soal keuangan, soal pertajakan. Dan itu memang yang sering kita ajarkan kepada teman-teman. Nah ini kita akan ngobrol soal optimasi-optimalisasi digital media. Dan ini supaya teman-teman juga punya satu insight bahwa bisnis itu many things yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya teman-teman belajar, oh saya bisnis cuma soal marketing. Tidak hanya itu saja, atau saya misalnya bisnis soal keuangan saja, atau bisnis soal opsional saja. Tidak guys, banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang harus diperhatikan. Dan hari ini kita akan belajar soal digital marketing, optimalisasi digital media untuk meningkatkan omset UMKM. Ini salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Sekarang kita kembali ke materi hari ini, ke The Consulting Ngobrol Bisnis. Di hari ini kita akan ngobrol soal optimalisasi media digital untuk meningkatkan omset pengusaha UMKM bersama Pak Yosef Abbas. Beliau juga adalah founder sekolah pembisnis. Dia memang banyak belajar juga hari ini, karena yang pemateri hari ini, narasumber hari ini juga salah satu coach, salah satu pengusaha. Dan pasti Anda akan banyak belajar dengan Pak Yosef Abbas. Oke guys, sekarang kita akan invite Pak Yosef Abbas langsung saja, supaya Anda tidak lama-lama. Oke, sip. Hai, Pak Yosef. Halo. Apa kabar? Baik. Thank you nih Pak, ya sudah akhirnya kita ketemu juga nih ya. Thank you banget hari ini, masih berkenan Pak untuk kita undang ya. Dan langsung hari ini live bareng dengan Pak Yosef, senang sekali ya dengan Pak Yosef. Masih memang menyempatkan waktu untuk ngoprol-ngoprol dengan kita hari ini ya. Ya emang sekarang gitu ya Pak, kalau orang bilang waktu itu berharga ya, kalau sekarang di pandemi ini waktu itu benar-benar berharga ya. Karena sekarang kita bisa, tiba-tiba kita bisa. Yes, 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 yes. Ini lagi santai di rumah Pak Yosef hari ini? Ya ini di tempat kerja saya sih sebenarnya di rumah juga sama ya. Karena kan kita... Oh, oke. Ya. Ya, karena di pandemi ini jadi terpaksa memang sebisa mungkin di online kan ya. Jadi kita juga akhirnya banyak kerja online gitu. Kerja dari mana-mana ya Pak Yosef ya, kerjanya ya. Kapanpun, dimanapun, apalagi kalau kamu mau digital marketing atau sosial media marketing dan kawan-kawan digital ini, sudah kapanpun bisa kerja Pak ya. Mau kerja di Bali, kerja di mana gitu ya. Kerja di luar negeri. Nah, bisnis offline sebetulnya. Jadi, karena saya kerjanya itu bisnis di bidang salon sama klinik. Jadi ada salon sama klinik. Tapi ya, memang harus dikombinasikan sama online ya Pak. Jadi memang ini juga kesalahan. Setelah pandemi gitu, akhirnya kita beralih ke online gitu. Apalagi kemarin di awal-awal pandemi kan, sempat saya tuh ngalamin bisnisnya itu memang terpaksa tutup karena kan bioskop tutup. Lalu, workshop tutup, salon tutup termasuk. Itu juga tutup waktu itu. Jadi, itu lebih-lebih lain. Wah, ini kita masuk benar-benar masuk online nih gitu. Hmm, oke. Siap, 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 siap. Nice, nice. Ini kelihatan kulit-kulit nih Pak ya. Ceritanya Pak Yosef, waktu pandemi COVID kemarin nih. Atau biasanya kita waktu sharing seperti ini Pak, biasanya kita lebih senang kita dengar cerita daripada narasumber. Bagaimana kisah itu? Kisah suksesnya. Terus sama juga kisah jatuh bangunnya Pak. Karena orang yang tahu itu sekarangnya aja kelihatannya wah, tapi nggak tahu jatuh bangunnya seperti yang mana. Nah, boleh nggak Pak Yosef? Mungkin sharing-sharing dengan kami, dengan teman-teman yang hari nonton. Gimana sih ceritanya Pak Yosef sampai seperti sekarang Pak Yosef, kira-kira? Mungkin ini agak berbeda ya. Kalau kita dengar cerita pebisnis tuh banyak yang udah dari SMA atau SMP gitu. Dari kecil tuh udah punya kebiasaan untuk kalau dia ke sekolah atau ke kampus, udah bawa tas, bawa jajanan gitu ya, dibeli pagi-pagi, dibawa ke kampus. Jadi istirahat jualan. Atau mungkin kalau kita di kantor gitu ya. Ada orang suka pagi-pagi bawa nasi kuning, nasi huduk, nanti di kantor dijualin jadi makanan pagi gitu ya. Itu kan udah kenapa pebisnisnya udah dapet banget. Nah, kebetulan saya bukan orang yang itu kebetulan. Jadi sampai kurang saya umur 27, 28, ya sama seperti kebanyakan dari teman-teman juga mungkin yang di sini ya. Kita bekerja sebagai profesional. Jadi kebetulan saya juga berkarir dengan training. Jadi training, sales training di otomotif waktu itu. Sebetulnya ada lupa ya, lumayan karena memang brandnya brand cukup bagus, multinational, dan sudah settle. Cuma saya berpikir, seperti teman-teman yang saat ini di pandemi juga merasakan sama seperti saya waktu itu, kayaknya di Indonesia ini kita nggak bisa bergantung hanya dari satu sumber income ya. Walaupun udah jadi karyawan, jadi karyawan pun udah bagus gitu. Tapi saya menyadari, wah kayaknya kita di Indonesia ini satu sumber income itu nggak cukup deh. Apa lagi ya? Akhirnya berpikir, aduh, aku bisa ngapain lagi ya? Dan ternyata dari situ kepikiran, Pak. Kepikirannya adalah, wah kayaknya harus nyoba set hustle nih. Ini teman-teman yang di pandemi mulai set hustle mungkin mirip kayak saya. Jadi waktu kerja merasa kurang, akhirnya set hustle. Nah set hustle saya waktu itu adalah jualan online. Jualan online, puter. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini adalah mahar ya. Jadi ada explosion box, ada mahar orang nikahan gitu. Nah dulu saya awalnya dari situ. Dan itu sebetulnya udah bagus karena setelah saya jualan mahar itu, saya bisa resign dari pekerjaan saya. Jadi ibaratnya sudah bekerja cukup lama. Mungkin sekitar, saya bekerja 5-7 tahun gitu ya, udah settle. Ternyata bisa melampaui gaji saya kan. Akhirnya kepikiran ya. Biasanya kita karyawan kalau udah punya, bisa mengalahkan gajinya usahanya. Wah gimana kalau saya full time aja nih di bisnisnya gitu kan. Udah resign dari situ. Tapi mungkin buat teman-teman juga, yang karyawan juga, yang kepikiran mau resign, jangan cepat-cepat resign juga. Karena saya waktu itu ternyata begitu saya resign, setahun-dua tahun itu bisnis saya drop banget. Jadi yang terjadi adalah dari online itu, online shop saya tahun 2016 kan saya mulai. Tahun 2016 itu sudah mulai settle, 2016 akhir itu drop banget. Jadi saya praktis mulainya itu dari waktu kerja 2013, 2014, 2015. 2016 awal itu omsetnya ada dan tiada Pak. Jadi hari ini ada, ada yang beli gitu. Besokannya lagi bisa sampai gak ada yang beli, bahkan gak omset sama sekali gitu. Nah itu saya alami di tahun-tahun 2015-2016, nah itu akhir itu. Nah dari situ, kalau teman-teman sekarang mungkin dari offline ke online kan, banyakan dari kita ya. Aku punya bisnis nih di offline, aku mau di online kan. Kalau saya dulu di online-nya udah gak berhasil. Terus gimana lagi ya? Udah ibaratnya terlanjur resign, tapi harus survive ibaratnya ya. Jadi ngapain lagi ya saya berpikir. Yaudah, akhirnya kita mulai bisnisnya di offline. Jadi merintis dari offline waktu itu. Jadi kita mainnya di bazar-bazar. Jadi mulai dari bazar yang kampus, terus kok gak begitu bagus ya, akhirnya pindah ke bazar yang lebih besar lagi, di mall. Kok lumayan, tapi mesti bisa diimprove lagi, dicari mall yang lebih besar lagi gitu. Jadi di tahun 2016-2017 itu saya jadi pemain offline, bazar-to-bazar singkatnya gitu. Itu ada momennya saat mungkin teman-teman juga merasakan ya, kita yang dari offline. Kita di offline tuh buka toko, kalau di mall itu kan kita loadingnya jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi malam-malam tuh saya nyetir mobil box, karena memang masih sendiri kan, nyetir mobil box, masuk ke mall, terus kita loading jam 11 pagi. Nanti karena sudah mulai berkembang, loading kedua. Jadi biasanya satu hari itu loading tiga kali. pagi loading jam 11 malam, terus jam setengah dua, sampai jam tiga pagi. Itu muter tiga mall biasanya gitu. Jadi itu kita lakukan, karena memang ini salah satu konsekuensinya ya teman-teman ya. Kalau mau jadi pebisnis, kalau misalnya sukses, ada reward-nya, tapi kalau misalnya pas kita gagal, ya kita harus melakukan apa yang dibutuhkan, supaya kita bisa sukses juga. Nah waktu itu, akhirnya kita mulai muter kayak gitu. Tapi sampai satu saat, saya keingetan satu hal pak, jadi saya keingetan tuh, aduh kok saya tuh dulu pernah berhasil di online ya. Saya pernah resign, bahkan sampai resign dari pekerjaan, itu gara-gara saya menggunakan online marketing. Tapi sampai saat itu saya belum berhasil gitu. Dan saya jualan di online pun gak ngom-ngom. Di moment itu saya berpikir, wah saya harus masuk online lagi nih. Aku harus belajar nih gimana pun caranya gitu. Nyari dari sana dan sini. Nah mulai dari moment itu, akhirnya saya masuk ke online. Nah sekarang ini yang saya jalankan adalah salon sama klinik. dan dua-duanya tetap offline, tapi saya menggunakan digital marketing. Makanya biasanya kita sharing kan di sekolah pebisnis itu istilahnya digital marketing bisnis offline. Jadi bisnisnya di offline, tapi kita dorong pakai digital marketing supaya konsumennya itu datang ke salon atau lokasinya atau bisnisnya teman-teman gitu. Nah akhirnya kita kombinasikan gitu. Nah kurang lebih singkatnya sih, kurang lebih seperti itu. Nah ini mungkin sedikit gak berhubungan mungkin kalau daripada di hubungannya apa ya sama sekolah pebisnis gitu. Karena kan background saya sama cerita sekolah pebisnisnya kan kayak gak berhubungan dua ini ya gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman juga nih kebetulan ada teman-teman dari di consulting ya. Di consulting apa? Sahabat di consulting ya? Dari teman-teman di consulting atau dari teman-teman di sekolah pebisnis. Itu dulu awalnya saya tuh waktu merintis itu kan saya bukan orang yang mungkin saya rasa teman-teman juga banyak yang orang tua saya tuh bukan pebisnis gitu. Jadi saya tuh tante saya bukan pebisnis. Keluarga saya bukan pebisnis. Tapi saya pengen untuk berbisnis gitu. Makanya saya pikir juga kalau kita lihat statistik ya Pak UMKM itu banyak banget kita karyawan juga yang pengen mulai bisnis. Tapi sayangnya statistiknya pemerintah tuh memang mengatakan bahwa hanya kurang dari 3% yang jadi pebisnis. Berarti kan ada sesuatu yang salah sebetulnya. Kok banyak yang pengen jadi pebisnis tapi yang jadi pebisnis cuma 3% gitu. Nah itu yang saya rasakan juga sebetulnya waktu saya memulai itu gitu. Jadi saya rasa iya ya aku karyawan aku mulai mau jadi pebisnis aku nggak punya keluarga pebisnis. Orang tua saya profesional kebetulan. Yang satu lagi papa saya bahkan dari sejak dia keluar universitas sampai kemarin ini pensium. Itu kerjanya di perusahaan yang sama. Jadi nggak pindah-pindah sama sekali gitu. Jadi bener-bener tipe orang tua yang profesional gitu. Nah dari situ anak saya gitu. Tapi saya pengen mau jadi gimana ya saya bisa jadi pebisnis ya gitu. Saya pengen kok ngeliat entrepreneur tuh saya pengen nih jadi pebisnis gitu. Nah itu saya rasakan. Jadi memang nggak mudah ya kita yang mungkin kalau teman-teman ada yang keluarganya pebisnis bisa melihat waktu pagi-pagi itu orang tua saya buka rupanya kayak gimana sih gitu. Kalau mau sama karyawannya gimana sih? Ngitung di resepsionisnya gimana sih gitu. Kan udah ada pengalamannya. Nah kebetulan saya nggak punya pengalaman itu. Nah waktu itu akhirnya semua struggle saya itu saya share di sekolah pebisnis. Jadi buat-buatnya sekolah pebisnis itu menguatkan saya waktu saya awalnya itu buka bazar di stand-stand mungkin kita tahu ada Indomaret, Alpamaret kan ada stand UMKM-nya tuh di pinggir-pinggirnya itu. Nah itu saya mulai dari situ awalnya. Nah di situ kan kita nggak ngerti marketing kita keluar dari karyawan nggak ngerti digital marketing nggak ngerti selling terus jualan. Ya nungguin sehari bisa nungguin 8 jam tapi nggak ada customer gitu ya. Mungkin juga teman-teman merasakan yang kayak gitu ya. Buka stand nungguin dari pagi sampai sore nggak ada yang datang. Itu kan rasanya nggak enak sakitnya di hati ya. Jadi dari situ akhirnya yang saya lakukan waktu itu ya saya konsumsi konten-konten yang kayak ada di sekolah pebisnis. Saya konsumsi konten motivasi, konsumsi video-video yang menguatkan saya gitu. Sebenarnya itu yang saya siap di sekolah pebisnis itu adalah ya semua hal yang menguatkan saya waktu saya lagi bertransformasi. Jadi dari dari karyawan jadi pebisnis. Makanya saya buat sekolah pebisnis. Oh nice, 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 nice. Jadi asalnya itu Pak Yosef ini geraknya mestinya di bidang tadi ya Pak salon dan klinik ya. asalnya ya. Tapi sebelumnya kan di mahar ya. Sebelumnya kan di usaha ya di mahar gitu ya. Waktu offline itu juga masih di mahar atau masih sudah berpindah ke salon. Jadi ini buat teman-teman yang di pandemi mungkin juga ada yang merasakan saya waktu itu sempat dropnya itu kan yang di kerajinan tangan itu ya. Dan saya pikir teman-teman juga merasakan sekarang kok dari bagus tiba-tiba produk saya drop. Ini berarti yang salah nih produkku nih. Aku harus nyari produk yang winning nih. Produk yang viral nih. Produk yang produk yang lagi bagus saat ini gitu. Ternyata yang saya pelajari saya pindah dari kerajinan tangan itu saya pindah ke aksesoris wanita pindah lagi ke salon. Yang saya dapatkan setelah sekarang ini ternyata nggak ada bisnis yang jelek dan nggak bagus ya. Kalau kita pikir mungkin orang berpikirnya yang bagus apa sih? sandang pangan papan nggak pernah bangkrut gitu ya. Nggak pernah turun gitu kan. Tapi ternyataannya pebisnisnya bisa aja hari ini ada yang bangkrut di bidang sandang pangan papan. Di hari yang sama. Ada yang sukses ada yang bangkrut ya Pak ya. Itu saya sadari gitu. Jadi saya sadari oh ternyata waktu itu saya yang salah nih. Saya berpikir produknya harus saya cari yang bagus. Ternyata sayanya yang nggak ngerti cara untuk marketing. Nggak ngerti cara untuk di marketing. Nah dari itu baru akhirnya wah kayaknya saya harus develop diri saya nih. Makanya di sekolah pebisnis pebisnis kan saya juga sharing juga itu kalau buat teman-teman yang mungkin seperti saya posisinya juga kita baru memulai pebisnis tapi belum berhasil itu saya bilang selalu ada tiga golden rules-nya. Jadi mindset, skillset, baru omset. Jadi mindset dulu baru skillset, baru ke omset. Kadang-kadang kayak saya dulu saya tuh mikirnya produknya yang lagi bagus jualan gimana. Supaya saya dapat omsetnya langsung kan. Lama-lama saya sadar kalau saya nggak punya skillsetnya untuk digital marketing. Saya juga punya skillsetnya untuk marketingnya gitu. Apalagi skillsetnya untuk mungkin cashflow menghitung finansialnya gitu ya. Itu kan perlu skillset-skillset supaya kita bisa berhasil. Nah dari karyawan tuh saya sadar waktu itu. Oh ternyata saya sebagai karyawan tuh memang dunianya beda ya. Dari karyawan ke pebisnis tuh seperti kayak kita dari anak SMA lalu masuk ke kuliah. Kan kadang-kadang agak canggih kayak kita anak SMA terus tiba-tiba masuk kuliah bajunya udah nggak pake baju seragam ganti ke baju bebas. Terus karyawannya juga kalau udah beda gitu kan. Jadi masuk ke karyawan pebisnis tuh mirip kayak masuk dari SMA ke kuliah saya bilang ya. Artinya kita harus sadar kita tuh butuh banyak skill baru sebetulnya. Termasuk skill finansial juga nih dari Pak Deddy ya dari The Consulting. Siap, siap, siap. Oke, nice, nice. Jadi kondisinya Pak Yosef ini pindah-pindah ya Pak ya dari yang awalnya dari kerajinan terus offline akhirnya pindah ke salon dan akhirnya buka klinik. Gimana Pak ceritanya mau sampai akhirnya buka salon dan klinik Pak Yosef? Ya sebetulnya pindah-pindahnya itu kita di awal tuh bener-bener pindah-pindah cukup sering. Jadi tahun 2013-2015 3 tahun saya di kerajinan tangan udah cukup lama terus akhirnya baru drop. Setelah itu sempat setahun itu pindah-pindah. Nah tapi saya sadar sebenarnya ini mungkin value dari beberapa teman-teman justru yang jadi karyawan ya. Kita kan sekarang juga karyawan senang banget untuk cepat pindah-pindah ke sana kemari gitu. Padahal ada kayak saya lihat ayah saya, papa saya tuh kerja dari lulus kuliah sampai dia retire sampai dia pensiun di satu tempat gitu. Jadi saya juga punya value walaupun kita pebisnis kadang-kadang kita mesti menggeluti satu bidang itu terus-terusan sampai benar-benar bisa berhasil. Mungkin bisa caranya dirubah, metodenya mungkin dirubah, jalannya dirubah. Tapi jangan sampai kita mengubah misalnya industri kita ya. kita pivotnya terlalu jauh misalnya. Itu saya belajar juga sebetulnya dari ayah saya. Nah ini kan saya rasa jadi sejak itu saya berpikir wah ini kayaknya beneran yang salah itu bukannya produknya tapi saya nih mesti banyak belajar nih gitu. Akhirnya dari situ akhirnya baru menemukan jalannya lah. Menemukan ke salon tadi gitu. Nah kenapa salon? Karena memang kan orang tua saya, ibu saya juga profesional di bidang kurang lebih sama service juga. Jadi udah ada background mindset service bisnisnya lah gitu. Walaupun dua-duanya bukan pebisnis gitu. Tapi service itu maksudnya apa? Service di bidang salon atau service aja? Ibunya? Iya. Bukan di bidang salon tapi di bidang dia itu dosen sebetulnya. Jadi dosen di bidang kesehatan. Dosen di bidang kesehatan. Jadi ayah ibu saya tuh betul-betul kompensional. Yang satu adalah dosen, yang satu adalah ayah saya tuh PNS tapi dari kuliah sampai pensiun itu di PNS gitu. Makanya saya gak ada mindset bener-bener background bisnisnya kan. Itu yang membuat saya juga mungkin seperti teman-teman yang lain, aku pengen banget nih jadi pebisnis. Tapi aku kok gak punya ilmu sama sekali, gak tahu jalan, biasanya kan lebih sering mentoknya ya, lebih sering fail-failnya atau lebih sering. Makanya waktu itu akhirnya saya share banyak quotes-quotes dan lain-lain itu sebetulnya quotes-quotes itu udah saya simpen di HP saya, di akun Instagram saya. saya melihat quotes saya save-in, saya melihat video saya save-in gitu. Dan semua quotes itu, semua video-video itu itu nguatin saya. Oh lagi sepi nih, oh lagi ditolak nih, kita gak tahu caranya jualan, pasti kita ditolak sama customer terus. Aduh ya, ayo maju lagi, ngelihat lagi quotes-nya, ngelihat lagi video. Sebenarnya itu sebetulnya secara personal memang saya konsumsi sendiri, terus saya berkata kalau saya aja mau jadi pebisnis, dan merasakan kesulitan, pasti teman-teman yang lain itu merasakan yang sama kayak saya gitu. Makanya akhirnya mulai nih, sharing yang selama ini membantu saya, menguatkan saya, saya masukin semuanya ke sekolah pebisnis. Dan senang juga sih, karena ada teman-teman yang di DMS sekolah pebisnis itu sampai quotes-nya itu di print gitu, terus ditempel di kamarnya dia, tempel di kebelajarnya dia. Jadi itu sebetulnya hal-hal yang menguatkan saya lebih dibandingkan dari mungkin dari sekolah pebisnis, kan kita dapat ada endorse, ada consulting, dan lain-lain ya. Tapi itu nggak lebih rewarding dibandingin melihat teman-teman yang oh ternyata quotes-nya ditempel ya, itu menguatkan teman-teman ya. Itu buat saya itu reward yang paling besar sebetulnya. Nice, 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 nice. Menarik, menarik ini ya. Kalau saya lihat teman-teman ini juga ini ya, maksudnya dapat insert banyak dari apa yang Pak Joseph ini lakukan ya. misalnya kota di akhirnya mereka tempel dan kawan-kawan dan ini cukup menarik sih Pak karena kondisinya Bapak yang hasilnya dari entrepreneur terus akhirnya pindah kuadran jadi bukan pindah kuadran tapi lebih kepada menjadi edukator jadi sudah jadi entrepreneur menjadi edukator meskipun sebelumnya sudah menjadi edukator terlebih dulu Pak ya sebelumnya buka entrepreneur jadi edukator lagi ini menarik sih sangat-sangguh sangat menarik. Pak, ingin belajar nih Pak ketika membangun sekolah pemisnis Pak apa Pak yang dirasakan di awal Pak sehingga sampai akhirnya bisa menjadi sebesar ini itu apa yang ya mungkin rintangan-rintangan yang dihadapi ini kaliku yang dihadapi ini gak mungkin ya Pak begitu buat apa namanya sekolah pemisnis langsung bisa punya teman-teman yang panatik dengan sekolah pemisnis itu kan gak mungkin pasti ada satu bangunnya itu gimana Pak Yosef kalau boleh diseritakan sampai sehingga sekarang sekolah pemisnisnya ini saya juga kaget sebetulnya waktu mulai dari awal sama sekali gak menyerah sekolah pemisnis itu bisa jadi salah satu sumber income lagi yang tambahan gitu ya kalau dilihat dari situ tapi memang yang saya lakukan waktu di awal itu hanyalah membuat saya merasa kalau buat saya berguna pasti buat teman-teman lainnya akan berguna juga gitu tapi yang saya rasakan sekarang itu adalah oh ternyata yang saya sharingkan itu relate ke teman-teman yang juga positif mirip saya nah gak semuanya kadang-kadang ada kita yang mungkin udah dari umur muda udah jadi entrepreneur atau bahkan jadi entrepreneur udah mencoba cukup lama tapi ada teman-teman banyak juga loh yang baru mau jadi entrepreneur juga terutama teman-teman di offline kayak saya kan kita kan sekarang banyak sekali yang bisnisnya itu mainnya di e-commerce marketplace ada yang mungkin yang lain mungkin tipikalnya ada yang betul-betul full online trading dan lain-lain nah kebetulan yang kayak saya punya di offline juga tapi sebetulnya butuh digital marketing khusus buat di offline ini belum ada yang sharingkan dan memang strateginya sangat berbeda mungkin kita tahu kalau di marketplace itu lagi booming sekarang mungkin kayak sekarang yang tiktok ya tiktok shop juga lagi booming tapi kan banyak juga teman-teman yang sebetulnya yang udah punya bisnis di offline tapi bingung mesti diapain gitu banyak juga mungkin yang di offline kadang-kadang saya temuin yaudah deh yang di offline-nya kita tutup kita ganti buka baru yang e-commerce yang di online jadi bener-bener pivot drastis banget gitu padahal ada loh caranya kayak teman-teman yang di sekolah kebiasi itu ada beberapa yang jasa disinfektan misalnya atau dia mobil atau kemarin itu ada restoran yang udah sembilan cabang gitu nah ini bisnis-bisnis yang di sekolah ini sebetulnya mereka tuh bisa dapat customer yang premium tapi menggunakan digital marketing jadi kadang-kadang ya mungkin teman-teman yang di offline itu kan suka sadar kita punya toko tiba-tiba di suatu siang ada mobil melipir ke toko kita yang turun itu kok kita kenal ya kayaknya saya pernah lihat di TV ya gitu kok ini artis gitu tapi padahal kita udah punya toko disitu lama tapi kita gak sadar di area kita itu ada customer premium sebetulnya nah pertanyaannya kan lokasi toko kita itu tapi gimana ya cara kita menjangkau customer-customer yang premium yang bisa bayar kita harga yang cukup baik tapi kita menjangkaunya dari digital marketing supaya mereka tahu kita tuh ada yang saya ingat misalnya kemarin sebetulnya kita mau Ramadan mau Ramadan itu saya ingat banget istri saya misalnya dia pas lagi bulan kuasa siang-siang lagi hamil hamil anak saya nyari minum nyari minum di bulan Ramadan mau ngidang es es campur gitu dimana nyarinya ya saya bingung pada tutup semuanya belum ada gojek belum ada gokut waktu itu kan saya keluar dari rumah naik motor naik mobil kita keluar nyari ternyata dapetnya jauh dari lokasi rumah saya bisa sampai dan udah lama dari itu ternyata saya nemu kok saya lewat di daerah dekat rumah saya itu ternyata ada loh di situ es campur yang waktu itu istri saya itu ngidang nah itu kan buat si orang yang jual es campur ini andaikan si orang yang jual es campur ini bisa tampil saya itu lagi istri saya lagi ngidang terus tiba-tiba saya ngeliat eh ternyata dekat rumah saya itu ada loh sebetulnya tapi kita gak liat itu yang sekarang ini banyak teman-teman yang punya lokasi offline mereka merasa kok saya kurang ya om setnya ya kok saya gak bagus ya di pandemi ya nah mungkin teman-teman tidak dikat oleh customer yang sebetulnya di lokasi teman-teman itu sudah ada nih customer-customer premiumnya udah ada orang-orang yang sebenarnya membeli bahkan udah tertarik bahkan tapi kita tidak mengerti atau belum tahu cara untuk explore daerah sekitar kita dari digital marketingnya gitu hmm nice 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 lantas apa pak kalau yang harus dilakukan seperti sual es campur tadi gitu ya ketika dia menggunakan digital marketing apa yang harus mereka lakukan supaya customer-customer yang deket-deket itu bisa ngerti bahwa dia jual es campur di lokasi A misalnya seperti itu yang unik kalau kita di Instagram ya kita posting sebuah post di Instagram kita bisa lihat insightnya nah tapi insightnya kita lihat kalau kita posting kita punya e-commerce kita posting itu yang ngeliat kan dari Sabang sama Merauke ya dari Myanmar sama Merauke dari Indonesia misalnya tapi pemasalahan kita punya es campur itu lokasinya ada di Jogja misalnya ada di Jakarta misalnya kan kalau kita post Indonesia tapi mereka nggak bisa beli ya buat apa dilihat juga nah jadi itu satu perbedaan antara mereka yang punya lokasi di offline punya bisnis di offline tapi mau dengan digital marketing dengan mereka yang mungkin full e-commerce kalau yang e-commerce itu Indonesia malah rejeki ya malah berkah ya karena seluas-luasnya dia bisa menjangkau nah tapi kalau yang lokasi gimana caranya dengan lokasi yang terbatas tapi orang-orang banyak yang tahu nah salah satunya kan dengan membutuhkan kalau organik ya pakai fitur-fitur yang bisa optimasi di daerah sekitar kita terus kalau misalnya pakai advertising misalnya advertising-nya cari yang advertising-nya di area tertentu area yang sama X-nya di area yang sama tapi kreatifnya atau isi kontennya diputer-puter sehingga orang lihat brand kita terus gitu ya kalau misalnya area-nya terbatas biasanya yang terjadi adalah influencer-nya juga kita terbatas untuk bisa visit ke store kita mungkin teman-teman yang punya bengkel bisa visit ke bengkel kita mungkin teman-teman punya salon barbershop gak semua influencer bisa kita ajak kolaborasi juga kan jadi kita harus gimana caranya kita bisa cari influencer yang mereka itu ada di area sekitar dari bisnis kita itu ada cara untuk jadi local influencer itu kita cari supaya mereka bisa visit ke kita kalau bisnisnya di F&B atau restoran atau kafe mungkin banyak ya influencer dari food and bank rates tapi kalau bisnis kita bengkel gimana ya cari orang yang tertarik sama influencer untuk bengkel atau untuk salon atau barbershop karena jarang itu yang jadi challenge buat digital marketing bisnis offline itu semuanya akan berubah ke arah situ jadi terus misalnya kalau kita punya lokasi di daerah sekitar di area katakanlah Jakarta di area Jakarta Barat berarti kan kita memastikan bisnis kita itu bukan hanya misalnya kalau kita di marketplace itu customer kita kan banyak transaksinya volume-nya cukup besar mungkin kita gak pernah sampai seperti kita punya bisnis yang ada lokasi fisiknya kalau kita punya misalnya kadang-kadang kita bisa sampai kenal customer-nya itu siapa namanya lokasi tinggalnya dimana keluarganya namanya siapa kenalnya itu lebih personal juga biasanya itu kalau kita punya lokasi kalau marketplace agak beda sedikit biasanya kita ya namanya transaksi di marketplace itu kan gak sampai kenalnya gak sampai dekat segitu tapi kalau kita punya lokasi makin kita kenal dekat sama lingkungan kita menjadi bagian dari komunitasnya kenal sama siapa yang datang ke tempat kita itu akan lebih terbangun brand kita di area tersebut biasanya nah berarti itu kan diberikan konten yang lebih beda mungkin program promonya beda lagi nah itu kurang lebih waktu saya di awal itu kita memulai dengan mungkin karena saya juga terbatas ya tadi kan sempat dibilang orang tua saya juga dosen makanya saya juga seneng ajar sebenarnya karena memang keturunan dari saya gitu jadi saya seneng sharing juga jadi orang tua saya ibu saya dosen ayah saya tadi di PNS nah jadi saya seneng sharing nah di waktu awal-awal itu kan saya gak pakai modal untuk buat salon itu jadi salon itu saya buat dengan beautician-nya ini dari rumah saya dia ke tempatnya customer-customer jadi gak ada salon ya oke oke buat teman-teman yang mungkin di bisnis lokal misalnya maunya sih punya bengkel tapi saya belum punya modal untuk bikin bengkel gitu kan cukup besar juga kan lahnya untuk bengkel atau car wash car wash mesti luas gitu tapi aku mau punya teman-teman bisa mulai dulu sebuah yang saya lakukan mulainya dari jasa cuci mobil ke rumah orang dari jasa cuci mobil kita bisa punya modal untuk membuat car wash-nya gitu nah waktu itu kebetulan yang saya lakukan itu juga cukup berbeda karena gak punya salon gak punya fisik salonnya sekarang memang kita sudah punya beberapa cabang tapi di awal itu kita benar-benar dari rumah terus hanya menggunakan dua orang dua orang kayak kita ajarin mereka ke rumah customer-nya marketingnya dari dunia online jadi ke area sekitar dari rumah saya jadi kan ditarang kebetulan strategi digital marketing bisnis offline dimarketingkan ke area sekitar Tangerang rumah saya lalu si beauticiannya ini atau orang yang terapisnya istilahnya ya mereka akan ke tempatnya customer gitu itu saya jalan tahun dua tahun sampai akhirnya wah terkumpul nih modalnya nih dan memang cukup mengejutkan juga ya tadinya dengan seperti itu aja akhirnya kita bisa dapet modal terus kita benar-benar dapet ruko akhirnya diruko terus kita yang ada interior designnya lah ada design salonnya lah dan lain-lain gitu ya baru mulai masuk ke situ gitu jadi sebetulnya mungkin banyak dari kita yang kalau tanpa modal itu artinya harus misalnya dropship atau harus jadi tapi ada satu peluang yang mungkin kita belum lihat nih yaitu gimana caranya bisnis-bisnis yang ada di offline ini itu akan tetap ada sampai kapanpun sebetulnya ya Pak walaupun sekarang kita bilang bahwa sekarang ada NFT ada metaverse nanti ada metaverse banyak banget virtual tapi se-virtualnya manusia itu kan tetap kita ada fisik kita ada badan kita ya di dunia kita jadi yang kita cuci mobil harus dicuci mobilnya yang kita salon harus dipotong rambutnya yang badannya dokter juga nah artinya sebetulnya bisnis-bisnis yang offline ini itu sampai kapanpun akan tetap ada dan akan tetap menjanjikan tetapi kekurangannya orang yang di offline itu belum aware banget nih sama potensi digital marketing bisnis offline ini untuk mereka sebetulnya bahkan teman-teman yang sekarang udah digital marketing itu banyak yang saya lihat bahkan ada beberapa yang mereka itu buat awalnya itu mobil salon mobil tadi itu dari real test tadi dia buat anak SMA baru kuliah gitu digital marketing bisnis offline dari ambil orang dari dilatih untuk usi mobil dimarketingkan menggunakan digital marketing bisnis offline sampai akhirnya punya car wash jadi beli car washnya akhirnya gitu jadi kita berpikir kalau mau mulai di offline itu kita harus punya sewa ruko dulu atau harus punya ini kan modalnya dulu ternyata gak juga loh teman-teman nah itu sih yang saya nakwaskan oke nice nice jadi asalnya dari rumah ya Pak Yosef ya keren ya dari rumah akhirnya sampai membendingkan orang ditatangin sampai akhirnya bisa punya ruko wah keren keren jadi teman-teman yang merasa bahwa punya bisnis harus punya modal itu ya mungkin perlu modal guys ya modal nekat gitu ya atau modal skill ya Pak Yosef ya modal skill minimal ngerti caranya untuk mempromosikan produk Anda dan akhirnya bisa mengumpulkan banyak modal keren 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 tadi Pak Yosef sorry tadi saya sudah potong Pak Yosef tadi mau ngomong sesuatu mungkin Pak Yosef tadi iya iya jadi itu tadi sempat teman-teman berpikiran kok saya gak bisa mulai kalau yang di offline itu kelihatannya kan banyak modalnya gitu tapi sebetulnya teman-teman tadi bisa melakukan itu ya oke nice 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 nah Pak Yosef ingin tahu nih apakah semua bisnis ya apakah semua bisnis bisnis itu pasti bisa didigitalisasi atau ada beberapa bisnis yang memang sampai kapanpun gak bisa didigitalisasi bagaimana kira-kira dari pendapatnya Pak Yosef gimana kira-kira kalau menurut saya memang gak semua bisnis itu bisa di kombinasikan dengan digital marketing atau online marketing ya karena tergantung customer kita ada di mana juga tapi kalau buat saya patokan saya waktu itu adalah kita udah ngeliat ada startup-startup besar yang masuk ke dunia saya ibaratnya adalah local on demand mungkin saya ada interview kan di bidang sayur ya sekarang kan industri sayur sebenarnya marketing bisnis offline juga jadi radiusnya itu gak jauh ya jadi kalau kita sayurnya di area misalnya kemarin Surabaya berarti kita di area sekitar Surabaya itu aja karena delivery-nya kan terbatas biasanya delivery sayurnya dikirim ke sana kemarin nah banyak kita tuh ngeliat startup-startup yang di bidang kata-kata karena dulu ada Gojek Gojek kan dulu ada Go Live ada Go Go Plus ada yang Go Auto ada yang Go Glam artinya ini local on demand ini udah dilirik sama startup-startup dari beberapa tahun lalu sebetulnya cuma para startup mungkin itu belum terlalu masuk akal untuk mereka startup membakar ruang di yang local on demand karena mungkin sisi scale up-nya kalau startup itu kan mikirin dia harus scale up akosisi database dan lain-lain gitu ya lebih karena buat pebisnis yang sifatnya misalnya UMKM seperti misalnya kayak saya dulu waktu baru mulai saya baru mulai yang saya mau itu bukan valuasi tinggi tapi saya maunya omset setiap bulan dapat cash flow gitu kan karena kan kita dari pedagang dari pebisnis gitu jadi misalnya sebagai UMKM nah karena saya maunya seperti itu saya jadi ngeliat nih oh ternyata buat startup-startup itu gak masuk akal mereka gak masuk ke bisnis local demand tapi buat para UMKM ini waktu yang bagus buat teman-teman buat masuk ke sana karena justru buat kita mungkin profit yang di bidang local itu besar sebetulnya yang buat startup mungkin itu gak besar-besar amat gitu ya aku startupnya buktinya kan gak besarnya gimana buktinya contohnya misalnya dari Gojek dulu dia sempat masuk di GoMassage masuk di GoClean GoGlam tapi akhirnya dia tarik kan terus merger sama Tokopedia jadi go to artinya bisnis itu buat si Gojek itu gak terlalu bisa di scale up gak bisa promising saat itu gitu tapi buat para UMKM ini works banget sebetulnya local demand ini gitu tapi jarang dilihat sama teman-teman yang adalah UMKM gitu sebetulnya hmm oke 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 jadi memang gak bisa semua bisnis di scale up dengan digital ya Pak Yosef ya mesin ada beberapa tapi memang kita masih lihat juga kondisinya apa yang bisa kita scale up apakah bisa secara nasional ataukah bisa secara ini ya secara apa namanya secara lokal gitu ya nah ini saya cukup menarik nih Pak Yosef kalau misalnya mungkin saya pengen juga dapat pendangan dari Pak Yosef ya kalau saya lihat nih sebagai orang awam ya bahwa kenapa sih kok misalnya di Gojek melihat dia gak misalnya membesarkan GoGlam GoAuto yang mana menggunakan orang gitu ya mungkin kalau pandangan saya karena mungkin scale up-nya nanti Pak Yosef saya sampaikan ya scale up-nya susah karena terkait dengan orang akhirnya dia mencari sesuatu yang lebih mudah untuk scale up menggunakan produk gitu ya nah maksudnya apa yang mungkin Pak Yosef pikirkan dengan itu Pak apakah memang semua bisnis yang terkait dengan orang itu sudah di scale up atau enggak Pak Yosef sendiri kan berhubungan dengan orang karena salon itu gimana nih pendapat dari Pak Yosef Pak kira-kira saya sih berpikir kalau lihat dari negara lain sebetulnya bisnis-bisnis yang seperti tadi itu bisa di scale up dengan sistem startup gitu tapi memang butuh karena sana gitu kalau di luar negeri sebenarnya sudah ada model-model bisnisnya yang seperti itu cuma di Indonesia ini memang biasanya kalau ekspansi bisnis kan ada satu tuh dengan misalnya distributor keagenan atau reseller teman-teman yang punya produk ingin di scale up dari online recruiting reseller recruiting distributor gitu atau scale up dengan mungkin scale up online kayak misalnya kemarin tuh ada brand yang sepatu yang bisa sampai ke New York kayak iklan di New York teman-teman juga Erigo ya misalnya dia sampai iklan tapi menggunakan masih influencer marketing dan lain-lain gak ada misalnya gak ada keagenannya gak ada distributornya tapi dia kencang banget scale up-nya dari online ada model scale up-nya itu dengan cara startup jadi nyari investor-investor dia panding kan dengan model startup nah kalau dia modelnya human intensive memang sekarang banyaknya scale up-nya itu seperti F&B jadi kemitraan dengan franchise biasanya jadi kalau jasa misalnya laundry pasti kan dia masuknya kemitraan atau franchise laundry kalau barbershop nah sampai saat ini memang kenapa masih belum masuk si Gojek dan lain-lain itu memang scale up-nya dengan buka cabang biasanya kan dengan buka cabang baru buka cabang baru jangka waria lokal jadi biasanya kalau saya punya franchise kok franchise saya cabangnya udah banyak ya udah 50 cabang ya tapi kok omsetnya gak jauh gak jauh besar ya gitu biasanya gak ter-defer karena udah buka cabang tapi area tersebut gak di-explore lebih lanjut lagi gitu dengan digital marketing misalnya aku udah punya beberapa cabang nih tapi kok ya profitku segitu-segitu aja ya mungkin sebetulnya di franchise kita itu kita bisa develop digital marketing bisnis offline-nya sehingga mereka bisa cari customer-customer premium di area sekitar cabang mereka sebetulnya oke 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 menarik 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 Pak Yosef boleh cerita gak Pak Yosef maksudnya kalau dari Pak Yosef sendiri kan tadi sudah buka restoran ya sorry salon ya dan klinik kan jelas bisnisnya kan adalah B2C dimana jual produk salon kecantikan atau rambut terus ke klinik nah kalau di bisnis bapak yang di sekolah pemisi sendiri pak model bisnisnya seperti apa mungkin karena teman-teman yang menonton hari ini belum tentu kan paham gitu ya terkait dengan bisnis yang bapak anu apa namanya buat sekolah pemisi ini apakah sebagai pengajaran apakah sebagai coach atau apa mungkin yang mungkin dibawa dari sekolah pemisi ini Pak Pak Yosef sejurnya memang ini banyak teman-teman saya juga ya dari dari pebisnis ataupun dari kreator gitu saya belum gak ngemonetize sekolah pebisnisnya itu kok gak sampai maksimal ya dimonetize ya gitu karena kok dari awal berbagi perjalanan bisnis saya awalnya itu sebetulnya oh saya ada coach dan lain-lain saya bagi di sekolah pebisnis sambil saya akan bisnis saya sebetulnya si salam salamnya berkembang liriknya berkembang tapi saya tetap bagi di sekolah pebisnis gitu jadi kalau teman-teman tanya ada program apa ada course apa bahkan saya belum mempersiapkan yang sampai reguler dalam bang itu belum ada sebetulnya kalau untuk bergabung di konsultan sama pembicara di UMKM bisa kan pemerintah sekarang banyak mengadakan ini ya banyak mengadakan event-event juga sama banyak teman-teman luar sana kita partnering sama brand biasanya brand logistik atau ini untuk inkubasi UMKM nah kalau di tempat saya awal-awal sempat banyak permintaan untuk ayo ngajarin digital marketing offline-nya kita sempat buat workshop offline selama 5 hari selama 5 hari kita buat di zoom sempat udah ada kemininya terus kemarin kita lagi siapkan juga e-course untuk influencer marketing influencer marketing itu jadi teman-teman kalau mau endorse karena kemarin kan saya kebetulan di bulan Januari kemarin ini kita ada sekitar 6 kali workshop offline jadi kebetulan okannya kan lagi jarang belum masuk ke Omikron jadi Omikron ini aduh oke oke kita gak bisa keluar lagi agak terkendala kalau mau ada event-event gitu nah kemarin saya baru muter-muter ke beberapa daerah di Pulau Jawa sih masih belum keluar dari Pulau Jawa cuma saya melihat bahwa mungkin banyak dari kita bisa untuk menggunakan TikTok atau menggunakan Instagram buat personal branding jualan e-commerce gitu tapi yang saya lihat di lapangan teman-teman UMKM mereka itu sebenarnya cukup sulit untuk merepresentasikan bisnisnya menggunakan dirinya sendiri misalnya contohnya saya saya tuh sebetulnya bisnis saya kan salon ya salon tuh pasang ales yang sulam alis gitu ya mungkin kebayang saya di TikTok gitu promosiin sulam alis gitu ya nah itu kan gak saya banget gitu ya Pak jadi oh iya kok gimana ini ya dan saya rasa setelah saya jalan itu oh saya sadar teman-teman banyak juga yang sebetulnya ya dia punya bisnis sudah jalan di offline ya tapi ya kok kalau misalnya buat TikTok sendiri atau buat Instagram akun sendiri personal branding ya gak dia banget gitu kadang-kadang kan memang kita harus mencocokkan dengan personality kita ya mencocokkan dengan talent ada yang dia seperti saya cowok ada jambangnya gitu maco ada kumisnya tapi promo islam alis gitu ada teman-teman kita yang mungkin skincare ya skincare tapi dia dia cewek dan dia bisa personal branding di TikTok dan akun skincare yang bumi itu kan banyak sebetulnya kalau teman-teman lebih banyak lagi mereka yang punya brand skincare viral tapi yang gak personal branding tapi besar juga bisnisnya nah dengan cara apa ya itu dengan cara kalau kita gak bisa menggunakan diri kita sendiri kita menggunakan berpartner sama orang lain berpartner dengan si event mungkin kemarin itu yang saya lihat begitu saya share mengenai endorse itu komplainnya satu biasanya kendalanya satu kan endorse itu mahal banget ya gitu ya misalnya bahkan itu kan mahal ya harganya gimana ya gitu kan nah itu kita sebutnya dengan persupply of influencer jadi saat ini kalau dulu influencer itu kita tanya anak-anak ya sekarang itu kan kamu mau gede mau jadi apa kalau dulu mau jadi insinyur jadi dokter gitu ya kalau sekarang kan mau jadi apa itu jadi youtuber kan jadi influencer gitu nah sejak pandemi itu ternyata bukan cuma anak-anaknya tadi tapi justru bapaknya sama ibunya pengen jadi youtuber juga pengen jadi influencer juga jadi aku mau buat akun youtube nih gitu karena aku mau buat akun instagram artinya kebayang ya teman-teman ya yang mau jadi influencer yang mau jadi creator sekarang itu banyak banget di luar sana gitu nah kita sebagai apa yang harus kita lakukan sebagai pebisnis kalau kita tahu di luar sana banyak yang mau jadi content creator atau influencer ya mungkin ada jalan selain kita jadi content creator sendiri gitu maksudnya gimana misalnya kalau kita sudah punya bisnis kita tahu di luar sana over supply of influencer banyak sekali influencer kalau kita di ekonomi kan pernah belajar ya saat supply-nya banyak demand-nya pasti demand-nya kecil supply-nya banyak harganya lebih murah biasanya kalau demand-nya tapi yang mau beli banyak tapi yang kalau demand-nya itu sedikit itu biasanya harganya lebih mahal kebalikannya kan jadi kalau tas eksklusif misalnya aku punya tas cuma 10 tapi yang mau beli ada 100 orang tasnya cuma 10 berarti kan harga tasnya eksklusif mahal kalau sekarang jumlah tasnya atau jumlah influencer-nya itu banyak banget artinya murah kan jadi sebetulnya saking banyak influencer harusnya kita bisa nemuin dengan mudah influencer dengan harga yang lebih murah bahkan harganya bisa jadi cuma barter gitu ya barter dengan barang tinggal gimana caranya kita tahu cara melakukannya cara DM-nya gimana sih cara kita untuk kontak influencer-nya gimana sih gitu mungkin salah satu salah satu ininya spill-nya ya kalau anak-anak zaman sekarang kan di spill kalau movie ya salah satu spill-nya dari duisi saya gitu ya setiap bulan setiap minggu itu kita mencari dua atau sampai tiga influencer yang ini barter jadi sama sekali luar budget untuk bayar endorse influencer nah kalau teman-teman yang DM itu akan jadi efektif banget ya kenapa teman-teman bayangin deh satu kali aja bulan ini teman-teman dapat satu influencer selama 12 bulan teman-teman punya 12 influencer berarti kan di dalam komputer teman-teman teman-teman punya folder 12 influencer nih ada foto-fotonya ada video-videonya kira-kira kita perlu buat konten lagi untuk akun bisnis kita terus ngedit kanva saya bilangnya adalah pejuang kanva ya karena kita saking udah sibuk bisnisnya tapi kita harus berjuang ngedit di kanva juga gitu ngedit kanva ngedit kanva terima kasih sama oversupply influencer ini gitu nah itu akhirnya itu januari kemarin saya muter-muter terus oh iya ya ternyata buat mereka saya sharing endorse mastery itu membantu ya buat mereka ya makanya di bulan ini kita akan bagikan ke teman-teman yang di sekolah pebis ini ada course baru namanya endorse mastery itu sebenarnya tujuannya itu sih sharing sama sih saya sharing apa yang saya lakukan di bisnis saya supaya teman-teman gak jadi pejuang kanva gitu ya gak jadi pejuang video editor terutama kalau UMKM CEO-nya sifo of everything ya jadi sifo of everything semuanya kita ketanin kalau UMKM kalau mungkin kalau cukup besar misalnya seperti sekolah pebisnis atau seperti de-consulting kita sudah bisa membangun tim tapi kalau solo trainer mulainya sendiri seperti saya dulu ya kita mulainya sendiri jadi packing sendiri jadi yang masak sendiri jadi yang pegang sosial media sendiri ngurusin uangnya suka sendirian ngurusin karyawan suka sendirian gitu ya pak ya siap ya jadi maksudnya melaburkan kita dengan endorse itu mungkin kadang-kadang kita juga saya juga pernah bilang waktu itu di workshop itu teman-teman pernah gak kita berpikir kenapa sih orang masuk ke tiktok atau masuk ke instagram setelah buat akun itu ngapain ya kita biasanya mereka tuh buat konten kalau di tiktok mereka buat konten kan jadi agak agak aneh kalau kita bilang kayaknya saya butuh konten saya harus jadi konten creator sedangkan banyak ratusan ribuan orang lainnya masuk ke instagram dan tiktok itu kerjanya buat konten gitu ya kenapa gak sama mereka ya jadi kenapa saya bilang oh kita harus bisa untuk memanfaatkan orang untuk membuatkan konten buat bisnis kita tanpa kita harus sibuk buat kontennya sendiri gitu nice 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 jadi ini salah satu teknik ya pak Yosef ya untuk bisa disini kolaborasi dengan influencer dan itu sistemnya parter ya jadi kita kasih mereka barang dan mereka nge-reviewin dari protek yang kita milikin seperti itu ya pak Yosef ya ya jadi kalau buat teman-teman yang UMKM terutama ini kan kebetulan kemarin juga saya masuk di salah satu event yang memang mengedukasi UMKM dan disitu kan kita kementerian kita kementerian UMKM itu itu Bapak Teteh Mas Duki ya itu kan dia kasih salah satu gimana caranya UMKM ini bisa berkembang di pandemi nah salah satu program beberapa inisiatif pemerintah salah satunya uniknya gitu ya bukan membangun personal branding di dunia online gitu ya itu materinya gak ada di kementerian UMKM yang dimasukkan disana adalah optimasi micro-influencer jadi kenapa optimasi micro-influencer sih yang dimasukin inisiatif pemerintah gitu karena mungkin kita sadar gitu Indonesia ini bukan cuma Jakarta atau Surabaya di kota-kota besar dimana orang itu mungkin udah bagus nih pakai skincarenya bagus mereka bisa TikTok udah proper nih wajahnya untuk dimasukin TikTok tapi ada teman-teman yang mungkin di Papua mungkin di Kalimantan mungkin di Sumatera gitu mereka nih orang memang bener-bener pebisnis yang mereka dengan sehari-harinya di bisnis mereka di bengkel gitu yang mungkin kalau TikTok kan juga gak bisa gitu nah oleh karena itu inisiatifnya adalah optimasi micro-influencer gitu itu yang saya pelajari dari inisiatif pemerintah itu juga nah makanya karena itu wah kayaknya belum ada juga nih yang menggunakan cara yang sama seperti yang saya gunakan juga yaitu kan saya juga di bisnis saya kan tapi kalau di salat saya saya majukan itu justru orang lain jadi pakai pakai wajahnya orang lain jadi ada kan saya juga pernah denger ya ada brand ambasadornya itu orang lain yang lebih rekan kalau misalnya belum bisa brand ambasador teman-teman bisa masuk ke influencer marketing atau endorse kalau belum bisa endorse masuk ke background dan endorse pun sekarang kan influencer itu ada terbagi ya jadi cukup banyak kategorinya gitu ada influencer yang makro mega mikro gitu ya berdasarkan dari jumlah followernya gitu nah dari jumlah biasanya teman-teman udah bisa mendapatkan konten-konten paling enggak supaya teman-teman enggak usah terjebak kayak hamster untuk ngeditin konten setiap hari gitu kenapa? karena kita gunakan partner tadi sama orang sehingga kita dapat kontennya mungkin teman-teman enggak dapat eksplosi dari influencer-influencer yang besar karena kan biasanya kalau kita ngambil konten dari influencer yang enggak terlalu besar followernya mereka tuh udah bisa foto bagus udah bisa buat video bagus cuma mereka enggak punya follower besar jadi trafficnya enggak besar tapi kita sudah bisa timeline kita tuh bagus jadinya jadi itu sebetulnya jadi keuntungan kalau teman-teman bisa melakukan endorse mastery-nya ini ke orang-orang yang followernya belum besar tapi teman-teman bisa nemuin follower itu yang fotonya udah jago buat videonya udah jago ini orang-orang yang zaman sekarang ini mereka lagi berjuang untuk jadi kreator berjuang jadi influencer belum punya follower itu kan banyak ya jadi misalnya follower belum sampai 10 kali atau followerku baru sampai 10 kali eh terus tiba-tiba ada akun online shop misalnya atau ada bengkel yang nawarin dia kamu mau enggak datang ke bengkelku aku service gratis buat bulan ini gitu ya oh dia seneng banget tapi ini akhirnya aku dapet endorse lah dari Instagram gitu dia ngerap sharing ke teman-temannya ini aku di endorse lah gitu kan padahal endorse-nya juga enggak bayar gitu kita juga enggak kasih apa-apa mereka hanya barter service aja gitu jadi sebenarnya posisi menggunakan nano sama influencer ini itu win-win buat kedua-duanya gitu buat kita kita dapet konten bagus karena mereka lagi berjuang jadi konten kreator sama influencer tapi buat mereka mereka tuh senangnya luar biasa sebetulnya gitu karena akhirnya saya mencoba jadi kreator mencoba jadi influencer tiba-tiba ada yang ajak kolek loh gitu kan diundang ke salon diundang ke bengkel gitu kurang lebih oke nice nice menarik ya jadi ini kita enggak perlu mikirin terkait dengan yang wow harus cari influencer yang bayar mahal malah dari mikro ini aja sudah bisa dioptimasi ya Pak Yosef ya keren 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 satu hal yang menarik ini ya kendalanya itu pak kalau misalnya kita mau nyari di Instagram atau TikTok itu memang yang kita lihat pertama kali saat kita masuk itu kan artis-artis besar ya yang kita sering lihat di layar atau influencer yang sudah kenapa? ya memang karena mereka followernya sudah banyak jadi kalau kita masuk ke Instagram sama TikTok pasti mereka duluan kelihatan dibandingin orang-orang yang sebetulnya influencer ini fotonya bagus banget terus mereka juga buat videonya bagus misalnya contohnya kalau saya misalnya Ramadan ini kemarin saya baru mulai campaign untuk photoshoot untuk Ramadan kita kan sekarang lagi prepare untuk Ramadan ini kita nyari model fotografer nyari model nah model-model ini tuh sebetulnya mereka nggak punya follower besar kan di Instagram kan tapi mereka model cakep-cakep artinya dari fashion bagus dari buat video bagus dan lain-lain artinya selain model ada orang-orang yang dia tuh bagus fotonya bagus videonya tapi nggak punya follower besar nah ini biasanya nggak salah di dunia online tuh kita nggak bisa nyari nggak sesipal itu nggak segampang itu seperti kita langsung yang followernya udah besar udah terkenal di mana-mana di ratusan k-follower belas jutaan k-follower nah makanya di endorse mastery itu kita share caranya gimana caranya teman-teman bisa nemuin influencer yang kecil fotonya bagus videonya bagus tapi teman-teman bisa jadiin konten buat Instagram-nya teman-teman tanpa teman-teman harus kurang lebih sih itu oke itu endorse mastery nama produk e-course-nya ya Pak Pak Yosef ya ini e-course atau webinar Pak Pak Yosef ini kebetulan ini e-course karena kan hasil dari kemarin saya jalan-jalan yang workshop itu akhirnya saya summary-kan oke nice oke ini nanti teman-teman harus nonton ya harus ngikutin ya terkait dengan materi e-course apa namanya endorse mastery nanti teman-teman The Consulting bakal kontak juga nih Pak sudah perlu belajar nih endorse mastery gimana caranya ini belajar dari teman-teman sekolah pembisnis nih teman-teman kita yang masuk ke online itu kan kita pengennya dapet omset cepat gitu dapet penjualan cepat makanya sih waktu orang masuk dari offline ke online itu kan artinya di offline itu mereka lagi gak omset makanya berpikiran bahwa kayaknya saya bisa tanda petik dapetin omset dari online gitu ternyata begitu masuk ke dunia online wah ini bidang yang cukup kompleks juga ya jauh berbeda ya dari yang saya jalankan di dunia offline itu juga saya rasakan sebetulnya kan itu kan saya di buzzer saya masuk ke online terus belum bisa-bisa waktu itu nah akhirnya saya melihat ternyata ada teman-teman yang di tahun lalu 2021 2020 sampai 2021 itu itu ada dua tipe orang memang jadinya yang satu ini saya bilangnya mungkin teman-teman juga tahu ya satu ini pedagang satu ini pebisnis perbedaannya tapi online pebisnis itu kan sekarang kita sering denger ya kalau pebisnis itu kan dekat dengan aset ya apalagi kalau finansial ya ngomongin aset ya Pak tapi di dunia online marketing teman-teman yang masuk ke dunia online ingin menghasilkan dari online kita yang pebisnis itu fokusnya kan membangun aset biasanya kan gitu ya aset utama kalau kita di bisnis atau di digital marketing itu adalah aset-aset yang kita dapetnya sekali digunainya berkali-kali itu dulu yang kita cari satu foto produk kalau kuliner maksudnya produk untuk makanan fashion foto produk untuk kenapa itu jadi aset karena kan kalau aset definisinya kita akusisinya sekali dapetnya sekali digunakannya berkali-kali untuk menghasilkan uang kan kita dapetin foto produknya sekali tapi kita bisa gunakan berkali-kali untuk dapetin customer makanya itu aset pertama sayangnya banyak dari kita nih pebisnis dari offline ke online atau yang baru mulai di online kita langsung pasang facebook ads dipasang budgetnya berapa ternyata gak laku karena foto produknya masih jelek akun instagramnya belum punya aset yang bagus nah jadi pertama kali teman-teman kalau mau memulai mulai dengan koleksi aset dulu aset yang pertama adalah foto produk tadi karena kita bisa nabung kita foto di bulan ini kita gunakan berkali-kali nanti bulan depan kita foto lagi nanti digunakan lagi berkali-kali aset kedua itu influencer kalau influencer itu kan kita endorse-nya sekali begitu kita dapet fotonya itu kita bisa posting berkali-kali di akun kita kan jadi seperti kita dapetnya sekali tapi digunakannya berkali-kali gak habis-habis makanya sebetulnya salah satu yang teman-teman mesti kumpulkan yaitu digital aset itu lalu ya baru teman-teman akan berpikir masuk ke nomor whatsapp dapetin nomor whatsapp gitu ya itu kan aset juga sebetulnya kan jadi kita dapet kita bisa upselling cross-selling dan lain-lain teman-temannya nah itu yang saya lihat kemarin ini ada UMKM yang dia tuh fokusnya ke pokoknya saya masuk online pasang ekspertising deh gitu tapi gak berpikir masuk online saya mau koleksi aset deh gitu ternyata begitu di akhir tahun ada pandemi gelombang tiga teman-teman yang udah koleksi aset itu jauh lebih bagus dari sisi brand loyalty-nya karena apa? karena mereka punya brandnya bagus udah ada outfitnya udah bagus ada influencernya kecil-kecil influencer makronya udah ada semuanya gitu nah mereka yang hanya bergantung sama ads aja mainannya promo aja copywriting aja kadang-kadang ini yang agak susah buat nanti saat customer teman-teman itu lagi kesulitan untuk ngeluarin uang dari dompetnya dia ya karena lagi pandemi ini lagi saving nih gitu kalau lagi masa-masa kritis itu kan biasanya yang membeli ke kita itu adalah mereka-mereka yang jadi fans kita ya jadi ngikutin kita bukan hanya dari harga murah aja dari ads yang menarik aja tapi bener-bener tau brand kita itu apa bener-bener tau kita itu dibangun dengan teman-teman koleksi digital aset tadi sebetulnya nice, 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 nice satu hal yang menarik ya guys jadi membuat digital marketing ini gak semudah teman-teman hanya nge-ads ya tapi banyak yang dilakukan thank you sudah nonton sampai akhir ya yang apa namanya untuk event kita hari ini dan semoga materinya bermanfaat ya guys nanti kita akan simpan materinya ini di youtube live kita ya di youtube kita dan di instagram teman-teman nanti boleh lihat nanti materinya sampai habis dan nanti boleh teman-teman mungkin bisa apa namanya lihat lagi ya materi-materi yang sempat disampaikan oleh pak Yosep sampai habis ya oke guys selalu semangat buat teman-teman selalu sehat ya selalu berbahagia dan selalu keep positive di era corona ini ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati